Intro Kakak-kakak salam jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu Program persiapan guru sekolah minggu adalah program kerjasama yayasan komunikasi bersama dengan bina warga Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar Dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14 Dengan tema belajar dari kisah Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias Tuhan memulihkan Kita mau berdoa lebih dulu ya kakak-kakak sebelum kita memulai persiapan kita mari kita berdoa Bapak di surga inilah kami anak-anakmu yang mempersiapkan bahan ajar sebelum kami menyampaikannya pada anak sekolah minggu Berkatilah kami ya Bapak Amin Kita akan awali dengan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan alkitab Mari silakan Kak Pendeta Hendra Salam kakak-kakak semua Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan Dan firman Tuhan yang kita akan merenungkan diambil dari Yohanes pasal yang ke-21 Ayatnya yang pertama sampai dengan 14 Saya akan bacakan buat kakak-kakak semua Mari kita buka alkitabnya ya Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14 Saya akan bacakan dari alkitab terjemahan baru di siang pertama Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan dia menampakkan diri sebagai berikut Di pantai itu berkumpulah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanel dari Kana, yang di Galilea, anak-anak Sebedius dan dua orang murid lainnya Kata Simon Petrus kepada mereka Aku pergi menangkap ikan Kata mereka kepadanya Kami pergi juga dengan engkau Mereka berangkat lalu naik ke perahu Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepada mereka Hai anak-anak Adakah kamu mempunyai lau pauk? Jawab mereka Tidak ada Maka kata Yesus kepada mereka Lebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu Maka kamu akan Maka akan kamu peroleh Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus Itu Yesus Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan Maka ia mengenakan pakaiannya Sebab ia tidak berpakaian Lalu terjun ke dalam danau Murid-murid yang lain datang dengan perahu Karena mereka tidak jauh dari darat Hanya kira-kira 200 hasta saja Dan mereka mengelajalah yang penuh ikan itu Ketika mereka tiba di darat Mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti Kata Yesus kepada mereka Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu Simon Petrus naik ke perahu Lalu mengelajalah itu ke darat Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya Dan sungguh pun banyak Jala itu tidak koyak Kata Yesus kepada mereka Marilah dan sarapanlah Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya Kepadanya siapakah engkau Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan Yesus maju ke depan Mengambil roti dan memberikan kepada mereka Dan juga ikan itu Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri Kepada murid-muridnya Sesudah ia bangkit dari antara orang Mari kakak kita susuri ayat peraya Kita temukan apa pesan firman Tuhan Di dalam bacaan firman Tuhan kita ini Di ayat pertama disebutkan Kemudian Yesus menampakkan diri lagi Jadi kata lagi menunjukkan bahwa Ada proses yang sudah berulang Kalau kita melihat ayat 14 Maka ini kali ketiga Jadi sudah ada dua kali Penampakan Tuhan Yesus Yang dialami oleh para murid-murid Tapi dalam situasi itu Ternyata murid-murid masih gelisah Masih belum tahu Belum bersemangat Dan makanya Tuhan Yesus Lalu ia menampakkan diri lagi Di tepi danau Tiberias Sebagai berikut Ini adalah kisahnya Jadi proses penampakan diri ini Adalah berkali-kali ya kakak-kakak Mungkin selangnya ada beberapa Waktu yang cukup panjang Dan dalam air yang kedua disebutkan Di sana berkumpul Di pantai itu berkumpul Jadi Biasanya mereka berkumpul di rumah Tapi itu di pantai itu mereka berkumpul ya Simon Petrus Thomas Dan beberapa teman yang lain disebutkan Nama-nama di sana Dan di antara para orang-orang itu Para murid-murid Tuhan Yesus Ternyata yang berinisiatif Sekali adalah Petrus Petrus punya sebuah inisiatif Untuk melakukan sesuatu Apa itu? Aku pergi menangkap ikan Kenapa menangkap ikan? Ya karena Petrus seorang layan Tapi juga mungkin karena mereka lapar Karena makanan pada saat itu ya ikan Dan mereka lebih mudah untuk mencari ikan Karena mereka mungkin lapar pada saat itu Makanya kalau kita melihat kisah selanjutnya Tuhan Yesus menyediakan sarapan Karena mereka begitu laparnya Di ayat yang ketiga ini juga Ternyata disebutkan bahwa Para murid-murid yang lain Nggak tahu juga arahnya Dan para murid-murid lain lalu Mengatakan kami pergi juga Dengan engkau Nah ini terlihat sekali Bahwa kepemimpinan Petrus itu Begitu kuat Jadi ketika Petrus mau pergi kemana Yang lain mau ikut Gitu ya kira-kira ya Dan Petrus memang berinisiatif Untuk menunjukkan Apa yang dilakukan pada saat itu Dan akhirnya mereka Memilih untuk berangkat Kata berangkat ini Bisa diterjemahkan dengan keluar Jadi mereka Di dua penampangan yang sebelumnya Mereka takut Mereka ada di tempat terkunci Dan sekarang mereka berani keluar Walaupun dalam keterangan ayat Yang ketiga bagian akhir Tetapi malam itu Jadi Peristiwa ini terjadi Malam hari Jadi mungkin saja Mereka berani keluar Karena masih malam Eh karena sudah malam Dan itu menunjukkan bahwa Masih ada rasa takut Ada kelisah Ada ketidakmengertian Putus asa dan lainnya Yang dialami oleh para murid-murid Nah kisah kita berlanjut Dengan situasi Dimana mereka bekerja Dan sampai dengan Hari sudah tidak malam lagi Ayat 4 menunjukkan Hari mulai siang Jadi sudah mulai terbit matahari Mereka gak dapat apa-apa Karena ketika Tuhan Yesus menanyakan Adakah padamu laupau Mereka menjawab Tidak ada Kalau perkataan Tuhan Yesus Kepada mereka yang diperahu itu Bisa terdengar oleh mereka Maka mungkin jaraknya gak begitu jauh Ya Dan kalau kita melihat Tekst kita selanjutnya Memang jaraknya hanya 200 hasta Ya Disebutkan disana Bahwa mereka sudah seharian Semalaman ya Bekerja Mencari ikan Dan mereka adalah nelayan Dan mereka tidak mendapatkan ikan Dan itu adalah situasi yang Sangat-sangat buruk sekali Dimana mereka berangkat Dengan sebuah harapan Mendapat ikan Karena mereka mungkin lapar Tapi ternyata kerja semalaman Gak dapat apa-apa Itu sangat Membuat semangatnya Mungkin terpuruk sekali Tapi Tuhan Yesus hadir Dan di ayat yang ke-6 disebutkan Bahwa Tebarkanlah jalamu Maka kamu akan memprolehnya Lalu mereka menuruti Apa yang dilakukan Dikatakan oleh Tuhan Yesus Dan ternyata benar Dapatnya banyak Tidak dapat menariknya Karena ikannya banyak sekali Jalannya begitu Penuh dengan ikannya Nah peristiwa itu Mencelikan mata Mereka Menyadarkan mereka Nah itu disebutkan Maka murid yang dikasih Yesus itu Merkata kepada Petrus Itu Tuhan Bagian ayat 7 Bagian awal ini Menarik sekali Peristiwa penuhnya Ikan Pernah dialami Petrus Ketika akhirnya Dia ikut Tuhan Yesus Peristiwa ini Harusnya membuat Petrus Langsung sadar Tapi yang sadar Adalah Murid yang lainnya Murid yang lainnya ini Nggak ngalamin soal itu sebelumnya Tapi mungkin Petrus Bercerita Kepada murid yang lain Tentang pengalamannya itu Dan pengalaman yang diceritakan itu Ternyata membuat Temannya ini Memilih kesadaran Jadi penting banget nih ya Kalau kakak-kakak diminta Untuk berbagi Kebaikan-kebaikan Tuhan Berceritalah Jangan Tuduk Dan tidak mau cerita Malu ya Karena ketika saudara bercerita Mungkin itu akan membekas Dalam sanubari Benak Pikiran Teman kita Dan akhirnya dia terus ingat Tuhan Dan bisa juga Ia bisa mengingatkan kita juga Seperti yang terjadi pada Petrus Jadi yang mengingatkan Petrus Bahwa itu Tuhan adalah orang lain Maka langsunglah Petrus Ketika mendengar itu Maka ia mengenakan pakaiannya Jadi terlihat sekali Keseriusan Petrus Ketika mencari ikan Semalaman itu Sungguh-sungguh Sampai dia buka baju ya Mungkin karena keringetannya Terbar jalan kanan-kiri Dan tidak dapat-dapat Jadi menunjukkan Bahwa Petrus Bekerja dengan luar biasa Tapi tidak dapat apa-apa Dan ketika dia tahu itu Tuhan Maka dia Mengenakan pakaiannya Tanda Menghormati Sang Guru Sang Tuhan Yang Akan dia jumpai itu Dan dia terjun ke dalam dani Jadi Kerinduan Petrus Untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Begitu besar Tapi tetap Petrus menghormatinya Dia Pakai Baju Dan terjunnya Dan sebagian dari mereka Lalu mengelak Perahu itu Karena jaraknya Tidak cukup jauh 200 hasta 200 hasta Kira-kira 100 meteran Nah Kisah kita Dilanjutkan Ketika mereka Sampai di pantai Ternyata mereka melihat Jadi Mereka tahu Wah Di sana Sudah ada Api Arang Dan ikan Dan roti di atasnya Wah Tuhan Yesus ternyata Tahu banget Kebutuhannya Para murid-murid ini Dan Tuhan Yesus Menyediakan Apa yang dibutuhkan Oleh para murid-murid Yaitu sarapan Lalu Tuhan Yesus Bukan hanya menyediakan Tapi juga Mau melibatkan Para murid-murid Untuk Ambil bagian Menyediakan sarapan Menjadi lebih semarak Ambillah beberapa ikan Biaya 10 disebutkan Dan Lalu Petrus Mengelajalah itu 153 ekor Kita gak perlu Pusing-pusing Menterjemahkan Apa Arti 153 ekor Yang pasti Ini menjelaskan Banyaknya ikan itu Sampai dengan Jalannya itu Susah ditarik Tapi tidak koyak Jadi Ini adalah sesuatu yang Benar-benar spektakuler Pagi itu Harapan mereka dapat Ikan terpenuhi Harapan mereka mau Makan terpenuhi Karena Tuhan Yesus Menyediakan Jadi tampak sekali Tuhan Yesus Tahu Kebutuhan Para murid-murid Dan apa yang terjadi Dalam perjumpaan Dengan para murid-murid ini Kakak-kak yang terkasih Ini sangat penting Di bagian inilah Sebenarnya Tema Tuhan Memulihkan Terlihat sekali Di ayat 12 Disebutkan Tuhan Yesus Gak bertanya Kenapa kamu Kembali ke laut Kenapa kamu Kembali ke danau Kenapa kamu Mencari ikan Kenapa kamu Gak menyebarkan Berita itu Bangkitan Padahal kamu Udah dua kali Berjumpa dengan aku Yang bangkit ini Tapi Tuhan Yesus Tahu kebutuhan mereka Mari Sarapanlah Makan dulu aja Tuhan Yesus Sangat menerima Ajakan Mari sarapan Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Menerima mereka Memulihkan relasi Jadi Tuhan Yesus Tuhan Yesus Gak tanya ini dan itu Komplain ini dan itu Mempersalahkan mereka Tapi Tuhan Yesus Memulihkan mereka Dengan mengundang mereka Sarapan Dan Bukan hanya mengundangnya Tuhan Yesus Mengajukan Ayat 13 Disebutkan Dia maju ke depan Mengambil roti Dan memberikan Kepada mereka Demikian juga Ikan itu Nah Ini Sesuatu yang sangat Penting sekali Menggambarkan Penerimaan Tuhan Yesus Kakak-kakak Dari seluruh Bagian Kuma Tuhan S1-14 Ini dari Yonis 21 Kita belajar Bahwa Tuhan Mengerti kebutuhan Kuma Tuhan Tuhan tahu Para Murid-murid ini Lapar Butuh ikan Tuhan Memberikannya 153 ekor Banyaknya Tuhan juga Memulihkan relasi Dengan kuma Tuhan Dia gak tanya ini dan itu Tuhan Memulihkan Dengan mengajak Mereka sarapan Dan Kalau peristiwa ini Terjadi pada Para murid-murid Kita perlu yakin juga Dan percaya Bahwa Tuhan Yang sama Juga penuh Dengan anugerah Yang memulihkan Kita yang berdosa Adik-adik yang berdosa Adik-adik yang pernah Salah Adik-adik yang pernah Bohong Adik-adik pernah Menyontek Atau adik-adik yang Melakukan Keberdosaan Di hadapan Tuhan Tuhan tahu Dan Tuhan Mau mengampuni Dosa adik-adik Kalau kita Sungguh-sungguh Datang kepada Tuhan Dan mohon Pengampunan Dan Tuhan akan Memulihkan Demikian bahasa Firman Tuhan Semoga Mendapatkan ide Untuk menyampaikan Pesan-pesan Pesan ini Dengan tepat Kepada Tuhan berkati Terima kasih Kak Pendeta Hendra Dan kita mau Mendengarkan Metode Pengajaran Di kelas Batita Balita Yang akan Disampaikan Kak Pendeta Yerusa Namun sebelumnya Kita dengarkan Pesan-pesan Berikut ini Kita jumpa Dalam acara Pembangunan Jemaat Pembangunan Jemaat Setiap Senin Di Minggu Kedua Dan Keempat Pukul 20 Waktu Indonesia Barat Dapat Anda Nikmati Di channel YKB TV Hi folks This is Daily Spirit for Youth A daily devotional That helps you Go closer to God And apply His word To your life Daily Spirit for Youth Dapat Anda saksikan Hari Senin Sampai Sabtu Pukul 4.30 Waktu Indonesia Barat Di channel YKB TV KKKK Senang masih bersama Dengan kami Dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu Pada episode kali ini Kita mempersiapkan Bahan ajar Dari Injil Yohanes Pasal 21 Ayat 1-14 Tentang belajar Dari kisah Yesus Menampakkan diri Di Danau Tiberias Tuhan memulihkan Kita mau mendengarkan Kak Pendeta Yerusa Yang mau menyampaikan Metode pengajaran Bagi anak-anak Di kelas Batita Dan Balita Mari silahkan Kak Pendeta Yerusa Selamat malam Kakak-kakak kakak-kakak kursus Dan fondasi penting Cerita dengan Dengan lebih banyak detail Untuk membantu Anak usia dini Dalam menceritakan Kembali cerita ini Dan itu meliputi Menyederhanakan cerita Menggunakan Alat bantu visual Melibatkan anak-anak Dalam cerita Membuat rekaman suara Bermain peran Atau roleplay Berdiskusi tentang cerita Dan memberikan dukungan Serta pujian Dalam proses Bercerita anak Dan Dengan pendekatan Kreatif dan dukungan Yang tepat Baik guru sekolah minggu Maupun orang tua Dapat pembantuan Anak memahami Dan menceritakan Kembali cerita ini Dengan baik Dan ini Adalah contoh-contoh Jenis dan bentuk Buku yang bisa dipakai Bercerita oleh Anak Usia 0 Sampai 5 tahun Yang pertama Adalah Buku bantal Buku bantal ini Adalah Buku yang dibuat Dari jenis Bahan yang sangat lunak Yaitu kain dan busa Dan dari bentuknya Buku ini tidak akan melukai Bayi Ataupun Anak-anak Buku yang kedua Adalah buku busa Buku ini Adalah kertas bergambar Yang dilapis dengan foam Sehingga buku ini Sangat bersahabat Dengan anak-anak Tidak akan melukai Permukaan kulit Maupun tangan Anak-anak Buku bantal dan buku busa Direkomendasikan Untuk bayi Sampai dengan Tiga tahun Lalu Ini adalah Buku bertekstur Di mana melalui ceritanya Anak-anak sudah mulai Mengenal Tekstur-tekstur Yang ada di sekitarnya Misalnya Tekstur puluh binatang Tekstur pasir Tekstur batu-batuan Dan lain sebagainya Lalu buku berikutnya Adalah buku geser Di mana buku ini Halamanya dapat digeser Memanjang keluar Lalu Selanjutnya adalah buku pop-up Buku pop-up Adalah buku Yang dapat memunculkan Tiga dimensi Dari Cerita Di buku itu Sehingga akan Menstimulasi Imajinasi anak Dalam tiga dimensi Nah kakak-kakak Mari kita simak Contoh cerita Valita dan Batita Untuk kisah Cerita Alkitab Hari ini Adik-adik Setelah Kepangkitannya Tuhan Yesus Yesus menampakkan diri Kepada murid-muridnya Dan yang ketiga kalinya Yesus menampakkan diri Di tepi pantau Danau Tiberias Di tepi pantai Ada beberapa teman Simon Petrus Yaitu Thomas Nathanael Dan dua murid lainnya Simon Petrus berkata Ayo kita pergi menangkap ikan Teman-teman yang menjawab Ya Kita akan pergi bersamamu Mereka naik ke perahu Tetapi sayangnya Malam itu Mereka tidak menangkap ikan apapun Ketika pagi tiba Yesus berada di pantai Tetapi murid-muridnya tidak tahu Bahwa itu adalah Yesus Yesus berkata kepada mereka Hai anak-anak Apakah kamu memiliki makanan? Mereka menjawab Tidak ada Lalu Yesus berkata kepada mereka Cobalah Masukkan jarimu Kesebelah kanan perahu Dan kamu akan menemukan Banyak ikan Lalu Mereka menebarkannya Dan mereka tidak dapat Menariknya lagi Karena banyaknya ikan Lalu salah satu dari mereka Berkata kepada Petrus Itu Tuhan Ketika Petrus Mendengar itu Dia segera mengenakan Baganya Karena dia tidak mengenakannya Dan kemudian Dia melompat ke dalam air Kemudian Teman-teman yang lain Datang dengan perahu mereka Karena mereka Tidak terlalu jauh Dari pantai Hanya sekitar 200 langkah saja Dan mereka menarik Jari yang penuh Dengan ikan Ketika mereka Tiba di pantai Mereka melihat Api kecil dari Or Mereka melihat Api kecil dari Arang Dan diatasnya Ada ikan Dan doti Yesus berkata Kepada mereka Bawa beberapa ikan Yang baru kamu tampak Semang Petrus Naik ke perahu Dan menarik Jaring itu ke darat Di dalamnya Ada banyak ikan besar 133 ekor Meskipun begitu banyak Jaringnya Tidak robek Yesus berkata Ayo Mari kita makan Bersama-sama Tidak ada yang bertanya Siapa dia Karena mereka tahu Bahwa dia adalah Tuhan Yesus kemudian Datang ke depan Mengambil roti Dan memberikannya Kepada mereka Juga ikan Itu adalah Ketika kalinya Yesus menampakkan diri Kepada teman-temannya Setelah dia bangkit Dari kematian Nah kakak-kakak Dari cerita Yang baru saja kita Dengarkan Kita bisa melihat Bagaimana cerita Di dalam Alkitab itu Disederhanakan Di dalam bahasa Yang dimengerti Oleh anak-anak Sehingga Anak-anak Pada saatnya Mereka bisa Menceritakannya Kembali Dalam bahasa Mereka Yang sederhana Selamat mencoba Dan semangat selalu Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih kak pendeta Yerusa yang sudah Menyampaikan metode Pengajaran Bagi anak-anak Di kelas Batita Balita Kita mau Mendengarkan Kak Triana Ke Yang mau Menyampaikan metode Pengajaran Bagi anak-anak Di kelas kecil Namun sebelumnya Kita dengarkan Pesan-pesan berikut ini Nyanyikanlah nyanyian baru Setiap hari Rabu Pukul 12 waktu Indonesia Barat Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat Pembangunan Jemaat Setiap Senin Di Minggu ke-2 dan ke-4 Pukul 20 waktu Indonesia Barat Dapat Anda nikmati di channel YKB TV Hai folks This is Daily Spirit for Youth A daily devotional That helps you grow closer to God And apply His word to your life Daily Spirit for Youth Dapat Anda saksikan Hari Senin sampai Sabtu Pukul 4.30 waktu Indonesia Barat Di channel YKB TV Kakak-kakak senang masih bersama Dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu Kerjasama Ayasan Komunikasi Bersama Dengan Bina Warga Pada episode kali ini Kita mempersiapkan bahan ajar Dari Injil Yohanes Pasal 21 Ayat 1-14 Dengan tema Belajar dari kisah Yesus Menampakkan diri di Danau Tiberias Tuhan memulihkan Kita mau mendengarkan Kak Triana Ke Yang mau menyampaikan Metode pengajaran Bagi anak-anak Di kelas kecil Mari silahkan Kak Triana Ke Halo Kakak-kakak semua Kembali lagi bersama dengan aku Triana Kestiawan dari GKI Beringin Hari ini kita akan bersama-sama Mempersiapkan diri Untuk kelas kecil Yang akan menceritakan Tuhan memulihkan Tuhan Yesus menampakkan diri Di Pulau Tiberias Dari Yohanes 21 Ayat 1-14 Kita mau lihat dulu Tujuan pembelajarannya Ya Kak Nah tujuan pembelajarannya Yang pertama adalah Anak mengetahui Bahwa Yesus memulihkan Hidup Petrus Yang nomor 2 Anak mau bersyukur Atas Tuhan yang memulihkan Dengan terus percaya Pada Tuhan Yesus yang bangkit Dan hidup seturut firmannya Nah Kakak-kakak Kita bisa melihat sendiri Bahwa di dalam Kisah Yohanes 21 Ayat 1-14 Ada satu adegan ulang Dimana waktu itu Para murid Sebenarnya telah merasakan Peristiwa yang hampir sama Ketika bertemu dengan Yesus Kristus pertama kali Tapi karena kesedihan mereka Karena juga kemuraman mereka Kebingungan mereka Akhirnya mereka kembali lagi Menjadi nelayan Tetapi yang lucu adalah Ketika mereka Mulai mengenali Bahwa ini adalah Pola yang berbeda Ini adalah polanya Yesus Kristus Ya ini ketika Yesus memanggil Yesus juga Menyuruh mereka Setelah semalaman Mau mencari ikan Tapi tidak menemukan ikan Akhirnya mereka diminta Untuk pergi Ke salah satu Dan Ke salah satu sisi danau Lalu mereka memancing Di sana Atau Menangkap ikan Nah kakak yang menarik Juga di dalam Kisah Yohanes ini Ada satu tokoh Yang menjadi fokus Ya ini Petrus Nah Petrus ini Bukan tanpa Kesalahan dan tanpa Penyesalannya Disini disangat dijelaskan Bahwa Petrus juga Ada di dalam Penyesalannya Kakak-kakak Nah Sebenarnya Bagaimana kita juga Merefleksikan Kisah ini Di dalam hidup kita Adalah Bagaimana ketika Kita Berdosa Di hadapan Tuhan Tetapi Tuhan Tidak serta-merta Meninggalkan kita Tuhan mau Memulihkan di kita Tapi Terlebih dahulu Tuhan datang Dalam hidup kita Maka dari itu Ini adalah salah satu Kisah Yang paling indah Juga Di dalam Injil Tentang Pemulihan yang terjadi Pada para murid Terutama Bagi Petrus Nah kakak-kakak Ada penyampaian-penyampaian Yang bisa Dimodifikasi Juga Gitu ya Tapi saya Mengapresiasi Juga Bahwa di dalam Suluh anak Ada penyampaian Yang menurut saya Sangatlah menarik Ya ini Ketika ada dua kakak Yang satu menjadi reporter Yang satu menjadi Petrus Gitu ya Nah reporter ini Lalu Memoncarai Petrus Bagaimana waktu itu Petrus Menyaksikan kembali Tuhan yang hidup Lalu Bagaimana waktu itu Petrus Juga merasakan Penyesalannya Ketika dia Ketika dia mengingat Lagi dia Pernah menyangkal Tuhan Yesus Tetapi yang benar Adalah Tuhan Yesus Yesus tetap beserta Dengan dia Nah ini adalah Salah satu Cara yang menarik Mungkin yang Petrus Pakai baju Yang sesuai Dengan Zaman dahulu Lalu reporter Boleh pakai Vest Boleh pakai Jazz Yang terlihat Yang terlihat formal Ataupun Seragam guru Sekolah Minggu Dengan membawa mic Jadi menarik sekali Untuk penyampaian yang pertama Dan kita bisa melihatnya Di seluruh anak Ya kakak-kakak Nah penyampaian yang kedua adalah Kalau misalnya Kakak-kakak Tidak memiliki rekan Di dalam kelas Atau sedang sendiri Mengajar Tidak apa-apa Kita bisa menjadi Petrus Ya Dengan kita Memonolog ulang Kejadian Mereka ulang Kejadian Dimana Yesus Kristus Menampakkan diri Di Danau Tiberias Nah kakak-kakak Misalnya saja ya Kita bisa Mulai dengan Kita pulang Dari Malam yang panjang Tanpa ikan Sama sekali Lalu Kita bisa bilang Gimana nih Saya tidak dapat ikan Apa-apa Padahal saya udah Semalaman Ada disini Gimana ini Saya udah cari di ujung sana Saya cari di ujung sana Gak ada Menurut adik-adik Gimana sih Apa Tuhan itu baik ya Kenapa ya Tuhan tidak memberikan Saya penghidupan Gitu ya Lalu bertemu dengan Tuhan Ah Aku Mencari ikan disana Baik-baik Nah itu Jadi kita melihat Ekspresi Petrus Lalu kita juga melihat Bahwa Petrus diubahkan Ketika nanti bertemu Dengan Yesus Dia berkata Oh Yesus Engkau kembali Engkau hidup Dan lain sebagainya Nah ini menjadi Salah satu penyampaian Nah kakak-kakak juga Yang ketiga Ini Saya ambil dari Kelas besar Di sulu anak Tetapi menurut saya Juga sangat penting Kita bisa masukkan Di kelas kecil ya Riset tentang Secari kertas Kita memberikan Satu Lembar kertas Gitu ya Kepada anak-anak Masing-masing satu Lalu kita Kertas itu Dalam keadaan yang bersih Dalam keadaan yang baik Lalu kita minta Kepada anak-anak Buatlah sesuatu Adik-adik Dari kertas itu Setelah mereka Buat sesuatu Mungkin ada yang Buat origami Mungkin ada juga Yang mau diul-ul Gitu ya Mungkin ada yang Dirobek-robek Lalu kita bilang Kepada adik-adik Adik-adik Inilah hidup kita Kakak Mau buat Origami Tapi origami itu Juga Menimbulkan Sebuah lipatan Lalu mungkin Kakak juga Robek ya Sedikit dari kertas itu Dirobek Atau dibuat Seperti banyak Warnanya Lalu kita bilang Adik-adik Ini juga Apabila Hidup kita penuh Dengan dosa Menurut adik-adik Bisa gak ya Dihapus Lalu Diusahakan Mungkin Dilapisi lagi Atau Yang ada coretan Dihapus Coba Yuk Yang paling bisa Sesuai dengan Awal Kakak kasih Kakak akan memberikan Hadiah Misalnya Nah Lewat secara kertas ini Kita lalu bisa Mengutarakan Kisah tentang Petrus Yang berusaha Untuk Dia ini Betul-betul Datang kepada Tuhan Dan meminta Ampun Nah Kakak-kakak yang terkasih Ayat emas ini Juga Saya ambil Dari Kelas lain Karena Kalau Di kelas kecil Rasanya Ayat emasnya Kurang tepat Bahwa Ini kan Tentang Bagaimana Tuhan Memulihkan Petrus Dan Pemulihan itu Awalnya Dari Pada Pengenalan Akan Tuhan Maka Ayat emas ini Yohannes 21 Ayat 12b Tidak ada Di antara Murid-murid itu Yang berani Bertanya Kepadanya Siapakan Engkau Sebab Mereka tahu Bahwa Ia adalah Tuhan Demikian Kakak-kakak Untuk Persiapan kita Kelas kecil Dengan tema Tuhan memulihkan Tuhan Yesus Menampakan diri Di Danau Tiberias Dan Kita akan Berjumpa lagi Di PGSM Berikutnya Jangan lupa Untuk subscribe Dan juga like Dan juga Tetap Semangat Untuk melayani Tuhan Bagi anak-anak Kita di sekolah Minggu Atau di ibadah Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Katriana Ke Yang sudah menyampaikan Metode pengajaran Bagi anak-anak Di kelas kecil Dan kita Memendengarkan Kak Grace Victoria Yang menyampaikan Metode pengajaran Bagi anak-anak Di kelas besar Namun Sebelumnya Kita dengarkan Pesan-pesan Berikut ini Nyanyikanlah Nyanyikanlah nyanyian baru Setiap hari Rabu Pukul 12 Waktu Indonesia Barat Dapat Anda nikmati Di channel Lagu Rohani YKB TV Kita jumpa Dalam acara Pembangunan Jemaat Pembangunan Jemaat Setiap Senin Di Minggu Kedua Dan Keempat Pukul 20 Waktu Indonesia Barat Dapat Anda Nikmati Di channel YKB TV Hi folks This is Daily Spirit for Youth A daily devotional That helps you grow closer to God And apply His word to your life Daily Spirit for Youth Dapat Anda saksikan Hari Senin sampai Sabtu Pukul 4.30 Waktu Indonesia Barat Di channel YKB TV Kakak-kakak Senang masih bersama dengan kami Dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu Program Kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama Dengan Bina Warga Pada episode kali ini Kita mempersiapkan Bahan Ajar Dari Injil Yohanes Pasal 21 Ayat 1-14 Diberi judul Belajar Dari kisah Yesus Menampakkan diri Di Danau Tiberias Tuhan Memulihkan Kita mau mendengarkan Kak Grace Victoria Yang menyampaikan Metode pengajaran Bagi anak-anak Di kelas besar Mari silahkan Kak Grace Victoria Halo kakak-kakak Hari ini Kita akan sama-sama Mempersiapkan Diri kita Untuk kita bisa Mengajar Kepada adik-adik kita Di kelas besar Dengan tema Tuhan Memulihkan Tuhan Memulihkan Melalui minggu ini Kita akan sama-sama Mau belajar Dari kisah Yesus Yang menampakkan diri Kepada para muridnya Di Danau Tiberias Kita harus ingat bersama ya Yang menjadi tujuan Kita ketika kita Mengajar Di kelas besar Adalah Pertama Adik-adik kelas besar Mengetahui bahwa Yesus memulihkan Kehidupan Petrus Dan yang kedua Adalah Adik-adik kelas besar Mau bersyukur Atas Tuhan Yang memulihkan Dan terus Percaya Pada Tuhan Yesus Yang bangkit Dan hidup Seturut Dengan Firmannya Jadi kita punya Dua tujuan ya Kakak-kakak Sekali lagi Mau mengingatkan kita Satu Adik-adik tahu ya Bahwa Tuhan Yesus Memulihkan kehidupan Petrus Dan yang kedua Adik-adik yang Mau bersyukur Ketika Tuhan Yesus Memulihkan kehidupan Mereka Tuhan Yesus Bangkit Mereka mau Percaya Dan mereka pun Mau Melakukan Apa yang Tuhan Yesus Teladankan Melalui kehidupan Mereka Kakak-kakak Untuk mengawali Kisah Tentang Penampakan Yesus Yang ketiga kali Kepada para murid Kakak-kakak Bisa mengajak Adik-adik Di kelas besar Untuk mengambil Kertas Atau kakak juga Bisa menyediakan kertas Kertasnya masih bersih Begitu ya Masih mulus Lalu minta Adik-adik Tuliskan Apa kelebihan Yang adik-adik Miliki Di dalam kertas itu Talenta apa Yang Adik-adik Punya Dan sering Kembangkan Misalkan Misalkan Pandai Menari Pandai Menyanyi Menggambar Atau bahkan Hobi-hobi lainnya Main bulu tangkis Lomba sepak bola Apapun itu Kakak-kakak bisa minta Adik-adik Untuk menuliskannya Setelah selesai Sekarang Kakak-kakak Mengutarakan Narasi Kepada Adik-adik Seperti ini Misalkan Adik-adik Sedang asik Dengan talenta Yang adik-adik Miliki Dengan minat Dengan bakat Dengan Hal-hal Yang adik-adik Sukai Lalu ada Orang lain Datang Lalu orang itu Bilang Ah Gambar kamu Jelek Katanya kamu Suka gambar Kok gambarnya Biasa aja Celek banget Atau Ketika kita Lagi main Bulu tangkis Buat adik-adik Yang hobi Main bulu tangkis Masa Mukul gitu Doang Gak bisa Kamu Beneran Suka Bulu tangkis Kayaknya Gak cocok Dan narasi Narasi Lainnya Yang bisa Kakak Bangun Lalu Kita tanya Apa Perasaan Adik-adik Ketika Ada Orang Mengungkapkan Hal Seperti itu Kepada Adik-adik Sedih Kecewa Marah Marah Kesal Dan adik-adik Bisa meluangkan itu Semua Menuangkannya Kepada kertas yang tadi Ditulis Dengan Di Hancurkan Di gulung-gulung Seperti ini Adik-adik Merasa Tidak Nyaman Merasa Sedih Sekali Karena hal Yang ia sukai Tidak Dianggap Atau bahkan Diremehkan Sama orang lain Seringkali ya Kakak-kakak Kita bisa menyampaikan Kepada adik-adik Bahwa banyak orang Melukai hati kita Dengan perkataannya Dengan Lirikan Matanya Sehingga itu Membuat hati kita Sakit Lalu ketika Orang itu bilang Sorry Maaf Aku cuman Bercanda Aku gak bermaksud Nah Coba deh Kertasnya itu Dibuka lagi Dibuka lagi Apakah bisa Utuh Seperti sedia kalah Tidak Apalagi Kalau ada adik-adik Yang Menghancurkannya Sampai ada yang Dirobek-robek Begitu ya Kakak-kakak Tidak mungkin Kertasnya bisa Utuh Kembali Lalu adik-adik Bisa Menyadari Bahwa ketika Ada orang lain Menyakiti hatinya Itu tidak Mudah Untuk hatinya Dipulihkan Begitu juga Ketika adik-adik Melukai hati Temannya Melukai hati Orang tua Melukai hati Tuhan Tidak semudah Itu Tuhan memulihkan Teman kita Orang tua kita Dengan hal-hal Yang tidak Mereka Sukai Lalu kakak-kakak Boleh memulai Cerita kembali Dengan mengingatkan Adik-adik Siapa yang Tidak ingat Dengan Petrus Petrus Adalah Murid Yesus Yang sebelum Yesus Disalitkan Ia Menyangkal Yesus Sebanyak Tiga Kali Tiga Kali Ketika orang bertanya Engkau Murid Yesus Lalu Petrus Menjawab Bukan Engkau Pengikutnya Bukan Sampai Tiga Kali Apakah Yesus Tidak sedih Tentu Sedih Adik-adik Ketika Petrus Tidak Mengakui Yesus Sebagai Gurunya Sebagai Teladannya Namun Apa yang Yesus Lakukan Adik-adik Tuhan Yesus Tetap Menampakkan Diri Kepada Petrus Tuhan Yesus Mau Petrus Pulih Dan Kita Tahu Juga Ketika Petrus Menyangkal Yesus Itu Bukan Suatu Hal Yang Pada Akhirnya Membuat Petrus Senang Tetapi Membuat Petrus Sedih Lesu Dan Mungkin Itu Juga Yang Kita Alami Ketika Kita Menyakiti Orang Lain Apakah Kita Bisa Terus Menerus Bahagia Tidak Rasanya Ketika Kita Telah Menyakiti Hati Orang Lain Yang Kita Rasakan Adalah Apakah Aku Melakukan Kesalahan Apakah Aku Menyakiti Dia Apakah Dia Mau Memaafkan Aku Ketika Aku Melakukan Kesalahan Kepadanya Dan Timbul Banyak Perasaan Lain Yang Tidak Mengenakan Maka Hari Ini Kakak Kita Bisa Mengingatkan Adik Adik Bahwa Ketika Tuhan Yesus Hadir Menampakkan Diri Kepada Petrus Maka Tuhan Yesus Memulihkan Petrus Memulihkan Kehidupan Petrus Dan Karena Itu Kita Pun Sebagai Anak Anaknya Sebagai Pengikut Yesus Juga Dipulihkan Seringkali Kita Melakukan Kesalahan Kita Melukai Hati Tuhan Tetapi Tuhan Mau Memulihkan Kita Nah Kalau Tuhan Mau Memulihkan Kita Dan Kita Pun Jadi Anak Anak Yang Sudah Merasa Dipulihkan Apa Yang Menjadi Tugas Kita Tentu Yang Akan Menjadi Tugas Kita Adalah Kita Melakukan Kehendak Tuhan Lalu Ketika Tuhan Sudah Memulihkan Kehidupan Kita Apa Yang Menjadi Tugas Kita Tentu Yang Menjadi Tugas Kita Adalah Ketika Kita Melakukan Firman Tuhan Di Kertas Tadi Walaupun Sudah Hancur Kita Bisa Melakukan Hal-hal Yang Baik Lagi Adik-adik Bisa Diminta Untuk Menuliskan Apa Komitmen Mereka Yang Mereka Lakukan Sebagai Bentuk Bahwa Tuhan Sudah Memulihkan Kehidupan Mereka Nah Setelah Kita Cerita Sekarang Kita Mau Ajak Adik-adik Untuk Mengingat Ayat Hapalan Dari 1 Yohanes 1 Ayat 9 Jika Kita Mengakui Dosa Kita Maka Ia Adalah Setia Dan Adil Sehingga Ia Akan Mengampuni Segala Dosa Kita Dan Menyucikan Kita Dari Segala Kejahatan Dari Ayat Hapalan Ini Kita Mau Mengingatkan Adik-adik Untuk Adik-adik Boleh terus Mengakui Dosa Kesalahan Dihadapan Tuhan Dan Mau Untuk Membenahi Mau Untuk Ikut Apa yang Tuhan Kehendaki Jadi Jadi Tuhan Di Tuhan Tuhan Dan Adik-adik Mau Kerjakan Demikian Persiapan Kita Kakak-kakak Selamat Kembali Mempersiapkan Diri Untuk Kakak-kakak Merah Dan Adik-adik Di Kelas Besar Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Kak Grace Victoria yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar Dan kakak-kakak kami sudah merampungkan dari mulai ban alkitab disampaikan oleh Kak Perdita Hendra Dan juga tiga kakak-kakak narasumber yang sudah menyampaikan metode pengajaran di setiap kelas batita balita kecil dan besar Bagi kakak-kakak yang mau mengulik lagi nih teks alkitab supaya makin dalam makin kaya ya Kakak-kakak bisa menyaksikan program ngulik alkitab Dan untuk makin melengkapi ide-ide aktivitas persiapan sekolah minggu Kakak-kakak bisa menyaksikan tayangan aktivitas persiapan guru sekolah minggu juga di channel YKB TV Dan sebelum kita mengakhiri episode kali ini kita bersama-sama berdoa Mari kita berdoa Bapak di surga kami berterima kasih kau memimpin menyertai kami dalam proses persiapan ini Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang kau percaya menyampaikan kebenaran firmanmu pada anak sekolah minggu Berikan ketekunan, berikan kerajinan, kesediaan untuk sungguh-sungguh melakukan persiapan bersama dengan teman-teman satu tim Sehingga dengan demikian persiapan tersebut boleh Tuhan berkati Dan pemberitaan firman itu boleh diterima dengan baik dan penuh sukacita dalam hati anak-anak sekolah minggu Terima kasih Bapak dalam krisis kami berdoa Amin Sampai jumpa Kakak-kakak di episode yang akan datang dalam program persiapan guru sekolah minggu Sampai jumpa Terima kasih telah menonton